Salam para sahabat Beredion dimanapun Anda berada. Dari Bukit Karmel, Nabi Elia Mageria Ma'umere Flores NTT, saya mengucapkan selamat merayakan hari Minggu dan juga selamat merayakan Pesta Pembaptisan Tuhan pada tanggal 9 Januari 2022. Saya senang sekali bisa menjumpai Anda kalian di hari yang cerah ini terutama juga karena bacaan-bacaan suci yang diperdengarkan pada hari ini menyukacitakan hati kita semua yang telah dibaptis menjadi milik Allah, menjadi anak-anak Allah. Nabi Yesaya membuka firman Tuhan yang diperdengarkan pada Ekaristi hari Minggu ini dengan perkataan demikian. Beginilah firman Tuhan, hiburlah, hiburlah umatku, tenangkanlah hati Yerusalem dan seruhkanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir dan bahwa kesalahannya telah diampuni. Lihat itu Tuhan Allah, ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya ia berkuasa. Mereka yang menjadi upah jeripayanya ada bersama-sama dengan dia dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Saudara dan saudariku yang terkasih, bagi saya penghiburan yang telah diterima dari perkataan Yesaya ini adalah pernyataan yang mengingatkan kita juga berkaitan dengan perayaan pesta pembaptisan Tuhan. Kita semua telah dibaptis menjadi milik Tuhan dan kita ingat akan sakramen pembaptisan sebagai sakramen yang membuat kita semua menjadi anak-anak Allah. Dan sakramen-sakramen gereja yang telah kita terima adalah tanda penghiburan dari Tuhan dan tanda berkat dari Tuhan yang menyatakan bahwa kita semua telah menjadi bagian milik Allah sendiri. Maka sebagaimana dikatakan oleh pemasmur pada hari ini Pujilah Tuhan hai jiwaku sebab dia sungguh besar Kita dengan hati lapang dan penuh sukacita berkata Pujilah Tuhan hai jiwaku sebab Tuhan sungguh maha besar Saudara dan saudariku yang terkasih Rasul Paulus dalam suratnya kepada Titus Berkata kepada kita semua Sudah nyata kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua orang Dan kasih karunia itu telah mendidik kita Agar meninggalkan kepasikan dan keinginan-keinginan duniawi Dan agar kita semua menjadi hidup lebih bijaksana Lebih adil dan beribadah di dunia ini Sambil menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia Yaitu pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar Dan pernyataan curu selamat kita Apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada Titus ini Menjadi sesuatu yang menguntungkan buat kita Karena Yesus Kristus Tanda nyata kehadiran Allah yang membebaskan kita semua Dengan demikian Kita semua menjadi orang-orang yang dibenarkan oleh kasih karunianya Berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita bersama Kita semua diselamatkan oleh Allah Dan itu terjadi bukan karena kemampuan kita sendiri Bukan karena perbuatan-perbuatan baik yang telah kita lakukan Melainkan semata-mata oleh karena kemurahan Allah Oleh rahmatnya sendiri Berkat permandian, kelahiran kembali Dan berkat pembaharuan yang telah dikerjakan oleh roh kudus Yang dilimpahkan kepada kita semua Oleh karena nama Yesus Kristus putranya yang tumbuh Ayat terakhir dari bacaan Injil yang diperdengarkan pada hari ini mengatakan Engkaulah anak yang kukasihi Kepadamulah aku berkenan Pernyataan yang disampaikan oleh Lukas ini Bisa menjadi bagian dari milik kepunyaan kita Kita semua yang telah dibaptis menjadi milik Allah Dan jika kita berbuat sesuai dengan apa yang digandaki Allah Dalam kehidupan kita sehari-hari Sebagaimana yang diharapkan oleh surat Rasul Paulus kepada Titus Yang diperdengarkan juga pada hari ini Maka pernyataan bahwa engkau anak yang kukasihi Kepadamu aku berkenan Akan juga menjadi milik kepunyaan Dari semua orang yang telah dibaptis Sebab sekali lagi Kita semua dibaptis dengan demikian Kita menjadi milik kepunyaan Allah Anak-anak Allah yang berkasih Selamat bersuka cita merayakan Pesta Pembaptisan Tuhan pada hari ini Dan selamat bersuka cita dengan keluarga Para sahabat dan kenalan Anda sekalian Dimanapun berada Tuhan memberkati Jangan palingkan wajahmu Pada siapakah Tuhan Aku kan berlangkah Hanya padamu ada hidup Di rumahmu aku kembali Bahwa aku menyembahmu Dengan suka hatiku Terima kasih telah menonton!